Intro Sotera, untuk menyemarakan hari ulang tahun Bayangkara ke-74 tahun Polda Sulawesi Selatan melaksanakan lomba nyanyi lagu daerah Malam ini merupakan grand final yang disiarkan langsung dari TVRI Sulawesi Selatan Di channel digital Untuk mengetahui persiapan di studio 2 TVRI telah adarakan saya Ayu Legiarto Silahkan Ayu, laporan Anda Ayo, apakah Anda berdekatkan suara kami di studio? Ya, seperti ini kita lihat bersama pemirsa suasana yang ada di studio 2 TVRI Sulawesi Selatan Dalam rangka persiapan grand final Ya pemirsa, kita sementara menyaksikan persiapan lomba nyanyi hari ulang tahun Bayangkara ke-74 Langsung dari studio 2 TVRI Sulawesi Selatan Dan tentunya malam hari ini akan kita saksikan bersama siapakah yang akan mendapatkan juara pertama Dalam rangka lomba nyanyi lagu daerah yang disiarkan langsung dari TVRI Sulawesi Selatan Keputusan 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 untuk para pemirsa rumah tentunya tetap stay di TV Resolusi Selatan karena sesuatu lagi kita akan mendengarkan dan menyaksikan persembahan lagu-lagu daerah dari perseter terbaik dalam rangka lomba nyanyi lagu daerah yang tentunya disiarkan langsung dari TVRI Resolusi Selatan dan juga saya akan kembali untuk teman saya Ayu Legierto mungkin sudah siap di sana ya tentunya tadi kita sudah melihat bersama tentunya banyak sekali hadiah yang disiapkan oleh bayangkara kita tentunya untuk pemenang lomba nyanyi lagu daerah yang diselenggarakan di Sulawesi Selatan dan akan ada beberapa peserta yang tentunya akan menunjukkan aksi yang maksimal untuk memperbutkan juaranya dan kembali saya akan call call Ayu Halo Ayu Apakah Ayu sudah mendengarkan suara saya ya sepertinya Ayu masih sementara persiapan ini dalam rangka persiapan malam hari ini ayo bagaimana apakah Ayu sudah mendengarkan suara saya di studio ya silahkan ayo laporan anda yuk ya Hazi Sutomo TVRI Resolusi Selatan mendapat kehormatan yang luar biasa karena pada malam hari ini TVRI Selawesi Selatan mendapat suatu kehormatan karena bisa menayangkan siaran langsung malam Grand Final lomba nyanyi lagu daerah Selawesi Selatan yang langsung live dari TVRI melalui siaran digital nah selain itu pemirsa di rumah maupun dimanapun anda berada dapat menyaksikan lomba lagu nyanyi daerah ini melalui Facebook TVRI Selawesi Selatan dan juga TVRI Click dan lomba lagu nyanyi daerah ini diselenggarakan karena pada 1 Juli 2020 nanti hari ulang tahun Bayangkara yang ke-74 tahun 2020 nah siaran lagu nyanyi daerah juga ini tetap dilaksanakan sesuai protokol kesehatan ya pemirsa dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Panitia Kondas Polisi Hermawan SIKMH selamat petang Bapak ya selamat petang nah Bapak bagaimana Bapak melihat antusias masyarakat ini dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara dengan menyaksikan dengan menyajikan lagu daerah Sulawesi Selatan saat ini dari awal mulai acara itu betul-betul sangat antusias masyarakat mau mengikut acara lomba lagu daerah Sulawesi Selatan dengan bukti bahwa saat ini yang terdaftar kemarin keseluruhan itu ada 448 peserta dari 448 peserta karena kondisi COVID akhirnya kami gunakan secara virtual untuk menyeleksi untuk menyeleksiannya pun kami meminta setiap pores setiap yang mendaftar di pores itu akan diseleksi 2 orang peserta yang akan diseleksi lagi di tingkat provinsi jadi total keseluruhan yang kita terima di tingkat provinsi itu totalnya 50 orang dari 50 orang tersebut kami juga menyeleksi untuk mendapatkan 12 besar yang saat malam ini akan diseleksi kembali dari 12 besar tadi akan dicari siapa yang terbaik juara 1, juara 2, juara 3 sampai juara 12 dan saat ini kami sedang melakukan persiapan dengan sound system pencocokan lagu dari para peserta dengan musik kemudian juga bagaimana caranya sikap mereka di layar terhadap masyarakat kemudian penyampaian-penyampaian kata-kata hari bayangkar ke-74 seperti apa berarti ada slogan-slogan khusus ada slogan khusus ya betul dan mengapa memilih lagu daerah Sulawesi Selatan ini pak dalam rangka lagu nyanyi lagu daerah kebetulan lagu daerah Sulawesi Selatan ini Kapolda melihat Kapolda kami melihat bahwa sekarang sudah kurang yang menyanyikan bahkan kalau kita buka youtube itu hanya terlihat penyanyi-penyanyi yang lama seperti Ridwan Saw Ancila Ricci Almarhum Iwan Tompo ya Almarhum Iwan Tompo hanya itu saja yang terlihat dan saat ini banyak uji-youtuber bertebaran banyak medsos yang bertebaran Facebook ataupun Twitter tapi tidak ada anak muda Makassar itu belum terlihat mencintai lagu daerahnya sendiri alasan itulah sampai Kapolda punya inisiatif untuk mengangkat lagu daerah ini untuk menjadi kebanggaan orang daerah ini sendiri gitu kebetulan Kapolda kami orang sini orang Sulawesi Selatan sehingga beliau berinisiasi ini harus kita semarakkan lagi lagu daerah ini agar anak muda-anak muda ini mencintai lagi lagu daerah oleh karena itu kita merekrut peserta itu ada batasan umur batasan umurnya dari umur 16 tahun sampai umur 23 tahun 23 tahun 23 tahun ya dan alhamdulillah seperti yang saya katakan awal umur segitu ternyata mereka tidak hilang kecintaannya dengan lagu daerah ini mereka ada yang daftar itu 448 orang itu cukup banyak untuk kategori cukup banyak kalau mereka hitung-hitungannya kalau tidak kondisi Covid kita seleksi di sini di di Sulawesi Selatan satu orang membawa 10 orang berarti 4480 orang datang ke TVRI untuk menyaksikan seleksi seperti itu karena kondisi Covid jadi terbatas juga terbatas ya terbatas sehingga malam ini penonton pun kami batasin hanya beberapa orang yang for Covid ada Kapolda ada Gubernur juga akan hadir dan mungkin juga akan hadir bintang tamu kita Pak Kapolri oke virtual ya Pak virtual jadi mohon maaf untuk masyarakat Sulsel atau masyarakat yang menonton melalui TV Riklik mungkin karena lewat virtual ya mungkin ada delay delay sedikit karena jaringan seperti itu tidak mengurangi rasa antusias masyarakat tidak mengurangi rasa antusias menyaksikan betul ini persaingannya cukup ketat semuanya yang kita lihat dari awal sampai masuk 12 besar itu cukup bagus semua dan mungkin masyarakat pasti akan terhibur sekali karena mereka yang tampil malam ini memang bagus-bagus kita akuin bagus-bagus bahkan kita tidak menyangka dengan umur 16 ada yang masih umur 16 3 orang kemudian ada 18 sampai 20 itu dengan suara seperti ini kemudian dengan kemampuannya menyanyikan lagu daerah karena tidak semua bisa menyanyikan lagu daerah karena dialeknya kan pasti berbeda ya oleh karena itu ini kita sangat apa kaget gitu melihat bahwa ternyata anak muda sini masih ya masih mencintai sebenarnya cuma karena tidak ada media yang mengakomodir mereka sehingga mungkin tertanam selama ini ada hari ulang tahun Mbak betul ya betul nah dari 12 grand final ini siapa saja yang akan menilai mereka Pak kebetulan kita siapkan 5 juri 1 juri dari TVRI sendiri pernah juara TVRI 1 lomba TVRI juga apa RRI dan TVRI juara 1 kemudian ada juga Pak Rituan Sau yang mungkin semua masyarakat Sulsel mengenal bahwa beliau tersering tampil di lagu-lagu daerah YouTube dan ada juga ada Mide memang dia beberapa kali se-Asia untuk lagu rock khususnya dia terbaik gitu dan memang dia sangat mengerti tentang penjurian ini kemudian ada beberapa penjuri lain dari protokol Pemda Provinsi Sulsel yang dulunya pernah juara lomba lagu daerah di Sulsel kemudian ada satu lagi dari Bayangkari Polda kemampuan juri yang satu ini yang dari Polda Bayangkari tadi dilibatkan karena sudah mewakili Sulsel untuk mengikut membawakan lagu daerah Sulsel dengan memainkan kecapi di Jerman jadi bermainnya di Jerman nah itu perwakilan dari Polda Sulsel jika kita melihat di layar kaca banyak sekali hadiah sepeda motor Bapak bisa sebutkan hadiahnya apa saja dan juga orang yang mendapatkan apa saja karena kami melihat antusiasme cukup besar kemudian ini juga acaranya penyelenggaran yang cukup bagus untuk menarik minat anak muda untuk selanjutnya kami memberikan hadiah yang cukup besar juga seperti untuk juara satu tabungan 15 juta ditambah dengan satu buah motor honda jadi juara satu sampai juara enam seluruhnya mendapatkan motor seluruhnya mendapatkan motor jadi tidak kecewa sampai juara enam untuk begitu pun yang juara tujuh sampai dua belas kita juga siapkan hadiah televisi 32 in beserta tabungan berarti 12 dalam Grand Final tetap mendapatkan hadiah ya Pak? ya tabungan dan hadiah tambahan menarik itu mungkin kalau umur saya masih 23 saya ikut Pak selain itu kami juga siapkan piala bergilir oke 1 sampai 6 mendapatkan juga piala piala tetap mereka juga mendapatkan piala bergilir nanti mereka akan bawa ke daerahnya untuk memperlihatkan kepada warganya bahwa saya juara satu cukup banggaan tersebut nanti sementara mungkin disimpan di rumah setelah itu diamankan di pores sementara nanti karena pores yang memilih kan dan Alhamdulillah kita juga saat ini sedang membuat MOU bersama TVRI untuk memastikan bahwa tahun berikutnya lomba ini pada saat menjelang 1 Juli nanti itu tetap terselenggara sehingga lomba-lomba seperti ini mengangkat lagu daerah seperti ini itu tidak sampai disini kita bisa teruskan selanjutnya dan tidak cukup itu nanti 12 peserta ini kita akan buatkan kompilasi lagu ya karena ada terkait masalah cipta kita tetap mencetak tapi untuk kalangan sendiri tidak untuk diperdagangkan baik semoga tahun depan pandemi COVID-19 berakhir dan kita bisa menyaksikan secara bersama-sama lomba lagu nyanyi daerah dari hari uang tahun bayangkara Kolda Republik Indonesia ini saya sangat optimis tahun depan itu sangat luar biasa pendaftarnya dengan melihat seperti ini hadiahnya bisa saja tahun depan akan lebih besar lagi hadiahnya awal permulaan untuk menarik anak-anak muda untuk mempersiapkan diri buat tahun depan pandemi 400 lebih bagaimana kalau tidak pandemi bisa ribuan bisa ribuan baik terima kasih banyak Pak Korbesko Hermawan iya makasih dan saudara tetap saksikan lomba nyanyi lagu daerah melalui siaran dikala TVRI dan juga TVRI klik dan juga Facebook TVRI selesotan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah dan kita kembali ke Hasbi Soto terima kasih terima kasih terima kasih